kali ini mau test drone ini ini mavic air 2 ini habis nyempluk air terus masuk dimana masuk masuk di pasir berarti dalamnya kemasukan pasir sampai eselnya ini juga masuk pasir juga ini eselnya kan sebelumnya seret banget jadi diklat nah ini patah terus kita lem oke terus ini masih ada beberapa pasir ya cuman emang sulit sekali untuk untuk menghilangkannya tapi ini udah lumayan daripada kemarin kemarin belas tidak bisa gerak ya moternya juga udah bisa gerak masih ada beberapa pasir kita tes dulu bismillahirrahmanirrahim drone tak nyalakan oke iya tapi normal nanti kita lihat hasil gambarnya agak jilu atau tidak jadi kalau masuk pasir itu yang emang agak sulit banget apalagi kalau masuk-masuk di motor ini motor mavic air 2 ya mavi motor mavic air 2 soalnya motornya itu enggak bisa dipongkar kalau bongkar ya harus di rusak bongkarnya jadi ini perlu di perlu di rusak untuk bongkarnya daripada nganti satu gelondong kayak gini itu sekitar lima juta atau ganti motor satu gelondong itu sekitar 3 juta ya Oke konfirmasi Oke ini sudah nampil gambarnya jangan lupa ini pasang ini service nya lama banget ini sale itu gara-gara pasirnya itu masuk sini kalau nggak ada pasir cuma dibersihkan itu mungkin cepat cuma kalau ada pasir harus bungkar total harus bersih sih semuanya apalagi ini yang masuk itu bukan pasir biasa tapi pasir itu yang ada magnetnya itu pasir hitam kalau pasir biasa itu mungkin disemprot pakai apa pakai kompresor ditembel ben langsung hilang tapi kalau ini harus dipongkar semuanya harus dibersihkan Bismillahirrahmanirrahim kita rekam jipe sudah nyangkut ya Bismillahirrahmanirrahim oke baling-baling sudah benar ya Hai 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 Normal gambar normal sama normal agak ngembun modal Jumlah kelihatan itu gitu turn ini ya Terima kasih telah menonton 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 Kita ambil foto Nanti kita lihat Apakah Ada bunyi enggak soalnya ini kan masuk ke air Jadi airnya bukan Tapi bukan air laut ya air sungai ini alhamdulillah air sungai jadi Untuk korusinya itu enggak begitu parah Seperti kalau masuk di air laut Kalau air laut Paling sekitar 2 hari aja mungkin udah korusinya tapi ini cuma ada beberapa gara-gara itu Pasirnya itu masuk ke semua bagian motor engsel dan lain jadi ada yang beberapa macet ya termasuk engselnya macet juga Sip mantap Terbangi lama sangat ya Oh langsung mati Sip mantap Ya Oke jadi seperti itu Kalau mau tukar tambah jual beli atau service seperti ini bisa langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi terima kasih ya ada yang kayak gini ya karaton karaton parah ya agak seret tapi udah kita sempat beli di suara kucing-kucing oke mantap seperti itu terima kasih